Hari ini tes fisik rangkaian dari seleksi penerimaan mahasiswa baru di Institut Teknologi Sawit Indonesia gelombang kedua. Gelombang satu kemarin namunlah sekitar 50 orang sudah terrekrut, sebagian sudah daftar ulang, tinggal menerima seragam. Kali ini, hari ini gelombang kedua dilaksanakan tes fisik rangkaian dari seleksi penerimaan mahasiswa baru. Dilanjutkan besok akan ada tes tulis hari Senin, Senin tes tulis secara online. Jadi tes fisik, kesamataan hari ini. Tetapi dari 113 yang terdaftar sebenarnya ada sekitar 30-an lebih ya, 35 atau 36 yang bisa hadir hari ini dan akan di reschedule di hari Selasa. Dan nanti ini Pak, ada berapa sesi Pak untuk penerimaan mahasiswa baru kita? Rencananya kita akan ada 4 gelombang, menyisakan gelombang 3 dan 4. Tetapi Alhamdulillah kita juga sebagian nanti akan merekrut melalui jalur khusus, jalur prestasi, dan memfasilitasi insya Allah kita diberi kuota untuk Kartu Indonesia Pintar Kuliah. Selain juga, Alhamdulillah kita dapat 270 orang yang akan kita terima melalui beasiswa dari Kementerian Keuangan. Dan terakhir Pak, yang kita harapkan dari penerimaan mahasiswa baru tahun ini apa Pak? Ya, tes fisik adalah persyaratan sebenarnya salah satu yang diminta industri. Industri atau dunia kerja menginginkan performa salah satunya tidak hanya intelektual ya, tetapi juga performa psikologi dan juga fisik yang nanti berguna di dunia kerja. Jadi mempersiapkan mereka sebelum lulus, pada saat penerimaan mahasiswa baru juga sudah kita ukur melalui seleksi BMP.